lho 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 Yen Sing naik oke, wow Halo semuanya, aku balik lagi di channel gue Agung Bayo 025 soya teman-teman sudah rilis untuk update banner baru si Aventurin dan Riran Jingli teman-teman ya dan seperti biasa perlisan karakter baru harusnya ada perubahan untuk tier list ya setidaknya buat karakter barunya apakah dia masuk di tier S+, tier S, tier A, tier B atau bahkan tier C guys ya tapi rata-rata sih kalau limited sustain seharusnya minimal-minimal sih masuk di tier S guys ya langsung aja kita cek dari pridewound.gg let's go oke, sebelum itu gue ingetin juga akan ada 10 supply pass yang dibagikan nanti malam jadi kalian jangan lupa subscribe nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan nanti malam 10 supply pass plus ada tambahan lagi dari barongsai.id mensponsori tambahan 5 supply pass lagi jadi total bakal ada 15 supply pass yang akan dibagikan nanti malam jadi buat kalian jangan lupa subscribe nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan live stream gacha brutal plus giveaway nanti malam dan buat yang mau top up langsung cek link deskripsi aja guys ya barongsai.id solusi top up game kamu oke guys ya sudah pergantian banner dan mari kita cek buat update tier listnya gue ingetin dulu tier list tidak menjamin karakternya paling bagus atau jelek gitu ya ini hanya sebagai referensi tambahan penilaian orang lain terhadap suatu karakter karena kalau karakternya kalian build kalian pake kalian cariin timnya kalian pahami mekaniknya sebenarnya bisa-bisa aja dipake di endgame content tapi tier list ini kita jadikan informasi tambahan aja guys ya dan seperti biasa kita ceknya lewat tier list pride1.gg buat yang mau cek linknya udah gue taruh di deskripsi juga guys ya jadi langsung aja kita cek let's go oke teman-teman Honkai Starial Tier List April 2024 ya terakhir di update tanggal 17 alias hari ini baru banget setelah perilisannya Aventurin guys ya langsung aja kita cek oke kalau dari MOC oke ternyata Aventurin ditaruh di TRS Plus guys ya bersanding sama Fusion ya dan Huo-Huo maupun Loca masih di TRS jadi kayaknya preservation menurut pride1 dinilai lebih oke timbang Abundance Limited ya sebagai sustain unit kalian karena Huo-Huo dan Loca ditaruh di TRS perubahan yang lain gak ada guys ya ya gak ada perubahan sama sekali di MOC loh 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 Yen Sing naik oke wow dengan perilisan Aventurin justru Yen Sing yang naik ya tapi naiknya cuman ke TRC doang belum sampe TRB apa TRA apalagi TRS ya hanya naik ke TRC aja apakah sekarang Yen Sing yang mendapatkan Shadow Buff karena biasanya sih Jing yang mulu dapet Shadow Buff ya apa mungkin sekarang udah giliran Buritnya yang dapet Shadow Buff dari Hoyo ya kita lihat aja nanti gimana update ke depannya ya tapi kalau buat Pure Fiction yap Aventurin juga masih dinyalai S Plus ini sih gue setuju banget ya Aventurin di Pure Fiction pasti bagus banget karena dia sering follow up juga dan pengisian Blunt Badenya bakal jauh lebih optimal ketika musuh kondisinya ada banyak ya which is Pure Fiction musuhnya sabrek-abrek jadi pasti Aventurin di Pure Fiction bagus banget guys yap di Pure Fiction cuman itu doang ya cuman penambahan karakter baru jadi tidak ada yang naik tidak ada yang turun sebenarnya wajar sih guys ya karena yang di update karakter baru itu sustain dan sustain itu nggak bisa terlalu banyak memberikan benefit ke suatu karakter ya beda sama support contoh kayak perilisan Sparkle yang dimana Dhani langsung naik atau perilisan Ruan Mee yang DOT langsung pada naik dan lain sebagainya kalau sustain ya biasanya impact ke karakter-karakter lain itu nggak terlalu banyak temen-temen ya kelihatan disini yang naik bahkan cuma Yen Sing doang aku juga penasaran kenapa Yen Sing naik ya jadi kita cek aja langsung di changelog temen-temen ya yang sudah di update 17 April 2024 Aventurin sudah ditambahkan ke tier list yang dimana menurut Pride One Aventurin memiliki kapabilitas sustain yang sangat-sangat bagus bahkan bisa menahan semua damage dari shieldnya dia karena shieldnya tebal stackable dan menurut perhitungan Pride One itu bahkan bisa nullify guys ya serangan-serangan dari endgame content dari shieldnya doang ya gue harus tuju disini karena emang shieldnya si Aventurin tebal dan source untuk dapetin shieldnya juga banyak temen-temen ya tidak hanya dari skillnya doang mereka juga mention shieldnya sangat-sangat accessible jadi cukup mudah didapatkan source shieldnya cukup banyak dan juga bisa konsisten yang membuat si Aventurin itu tidak skill point intensif alias tidak terlalu boros SP untuk mempertahankan sustain team kalian bahkan shieldnya juga bisa provide 50% efek rest yang dimana ini sebenarnya bukan bikin team kalian anti-debuff ya karena peningkatan 50% hanya memperbesar peluang debuffnya gak masuk bukan 100% menghalau debuff di posisi Aventurin sekarang itu bisa dikatakan sebagai best shielder in the game karena shielder di game ini kalau gak mark 7 dia part ya jadi Aventurin itu hadir mengalahkan mereka bukan the best sustain guys ya tapi the best shielder karena fusion itu tidak ada shield sama sekali jadi kalau ngomongin shielder mungkin gue harus tuju disini ya Aventurin sebagai the best shielder in the game tapi teman-teman untuk sekarang perebutan top tier sustain unit itu gak hanya dari sustainnya doang jadi kayaknya setelah perlesan beberapa sustain unit limited kemarin semakin kesini sustain unit itu harus menawarkan hal lain tidak hanya dari sustainnya doang fusion bisa ngebuff huo-huo bisa ngisi energi dan ngebuff juga dan Aventurin juga menawarkan hal yang lain sehingga dia bisa menjadi di top puncak dari para sustain ini sekarang bareng sama fusion ya yang dimana dia memiliki combo ulti dan follow up plus dia juga bisa ngasih debuff yang meningkatkan crit damage alliance kalian ditambah lagi damage nya dia lumayan gue gak bilang gede banget tapi lumayan teman-teman ya dari trial in game dan trial karakter yang baru ada sekarang damage nya sih lumayan aja gak gede-gede banget tapi cukup sering intensitas keluarnya dengan alasan-alasan tersebut pride 1 menaruh Aventurin bersanding dengan top big 3 ya huo-huo loocha dan fusion tapi yang membuat si Aventurin bisa naik ke S plus yaitu peluangnya dia untuk bersama tim follow up synergy yang membuat dia punya spot di S plus teman-teman jadi dia sustainnya oke banget bisa ngasih debuff ke musuh yang dimana debuff ini ngebuff alliance kalian bisa ngasih damage yang lumayan oke dan juga memiliki synergy paling optimal dengan tim follow up dengan alasan tersebut pride 2 menaruh Aventurin di TRS plus oke lah ya sebenernya gue cukup setuju juga sih cuman ya apakah kalian butuh banget Aventurin itu beda cerita ya ini kan penilaian suatu karakter yang selanjutnya yaitu Yen Xing dari D naik ke C di MOC yang dimana Yen Xing entire kit resolve round playing with shielded alias memiliki shield yang dimana hanya bisa efektif kalau digunakan bersama Gepard dengan rilisnya Aventurin sekarang Yen Xing jadi lebih konsisten untuk mendapatkan shield sehingga Yen Xing ketika dipasangin sama Aventurin dia jadi bisa lebih ngasih konsisten damage yang dimana dengan alasan tersebut Yen Xing dinaikin ke TRC untuk sekarang tapi harus di pairing sama si Aventurin temen-temen ya atau sama Gepard ya kalau buat Aventurin gue cukup setuju tapi kalau buat Yen Xing gimana guys setuju gak guys Yen Xing naik ke C tapi C doang sih ya yaudahlah ambil 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 yang C ambil aja lah ya oke temen-temen jadi videonya buat update tier list gak banyak perubahan cuman penambahan Aventurin dan juga kenaikan Yen Xing gue mikir awalnya kayaknya buat tim follow up bakal naik satu tier semua dengan perlisahan Aventurin tapi ternyata enggak temen-temen ya itu dinilai hanya sebagai nilai plus Aventurin aja bisa masuk ke tim follow up sinergi tapi tidak menaikan tier list tier list karakter-karakter follow upnya ternyata gue yang ekspetasi terlalu tinggi dengan tim follow up ya tapi gimana ntar potensi tim follow up kita cek aja besok temen-temen ketika showcase Aventurin gue bakal ngasih liat gimana potensi tim Aventurin dengan tim follow up sebagus itukah sinerginya atau enggak kita lihat besok guys ya oke gitu aja guys videonya gimana menurut kalian mengenai update tier listnya setuju atau enggak coba komen di bawah dan jangan lupa subscribe nyalakan notifikasi karena nanti malam kita akan bagi-bagi 15 supply pass buat kalian yang beruntung di Gacha Brutal Aventurin thank you guys for watching silahkan di like kalau suka dislike kalau nggak suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you guys selamat menikmati